Pemirsa seorang pria diduga pelaku pelecehan seksual yang belakangan marak terjadi di Ngawi diamankan polisi. Pria yang baru saja menikah itu ditangkap setelah polisi berhasil mengidentifikasi sepeda motor yang digunakan pelaku. AN, 25 tahun warga desa Winong, kecamatan Kendunggaler, Kau Vaten Ngawi ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke kantor Polsek Paron. Pria yang baru saja menikah itu diamankan polisi karena diduga telah melakukan pelecehan seksual begal payudara terhadap IF, 21 tahun warga desa Gentong, kecamatan Paron Ngawi. Perbuatan itu dilakukan pelaku di Jalan Raya Paron saat korban perjalanan pulang dari pekerja di Buskesmas, Paron. Korban yang mengendari sepeda motor di pepet pelaku dan diremas payudaranya. Korban yang tidak terima langsung mengejar pelaku hingga berhasil mengambil gambar plat nomor kendaraan sepeda motor pelaku. Polisi mengidentifikasi kendaraan yang digunakan oleh pelaku setelah mendapat laporan dari korban. Apalagi dalam dua bulan terakhir kejadian begal payudara di Jalan Marak terjadi di Ngawi. Terduga pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Dan mengidentifikasi kendaraan yang diduga dipergunakan pelaku bahwa kendaraan tersebut adalah pemiliknya orang wino, kecamatan kedingangan. Setelah saya mendapatkan kendaraan tersebut, lalu kami mengamankan terduga pelaku terkait dengan kejahatan kesopanan. Apa itu? Begal pagi darah itu? Iya. Betul. Modus operandinya sendiri itu apa? Modus operandinya memepet korban, lalu meremas. Korban sempat mengejar kemana? Nah setelah itu korban melakukan pengejaran. Wani Sumpah, yuk. Dari mana kamu? Dari Ngawi. Dari Ngawi. Terus dia kamu buntuti? Dari Ngawi. Belum. Caranya dipepet oleh di mana? Mas. Melasannya apa mas? Polisi masih mendalami keterangan pelaku tersebut. Pasalnya diduga korbannya lebih dari satu orang. Itu Ayu, JTV, Ngawi.